Hai pemeriksaan anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia siang kita ke informasi selanjutnya di mana tiga hakim pengadilan negeri Surabaya tersangka penerima suap dalam fonis bebas Ronald Tanur kembali diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi juga akan mengeksekusi Ronald Tanur segera setelah pemeriksaan agung mengunggah putusan kasasi. Proses pemeriksaan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya tersangka penerima suap dalam fonis bebas Ronald Tanur dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pemeriksaan sepenuhnya dilakukan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Untuk mempermudah proses pengambilan keterangan ketiga hakim tersebut tetap dititipkan di rumah tahanan Kejati Jawa Timur. Sehingga sampai sekarang masih di tempatan-tempatannya di sini. Tapi sudah ada permintaan untuk dibawa ke Jakarta, Bu? Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Secara alisan dengan terbuka surat pemerintah dari penahanan, dari tim pendidik oleh Ajan Prinsus. Dan ini hari ini masih berani keusahaan berantai lima, masih tinggal orang itu. Saat ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih menunggu Mahkamah Agung mengunggah salinan putusan kasasi secara online untuk bisa segera mengeksekusi Ronald Tanur. Mahkamah Agung telah memutuskan membatalkan putusan bebas pengadilan negeri Surabaya dengan memfonis Ronald Tanur penjara lima tahun. Kejati Jawa Timur juga memastikan berdasarkan koordinasi dengan imigrasi bahwa terdakwa Ronald Tanur masih di dalam negeri. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kami punya komunikasi yang sangat baik dengan bebas pengadilan sehingga sampai ke Singapura ke Thailand sudah semua sudah diupayakan. Kejati Jawa Timur juga mengungkap bahwa eksekusi terhadap Ronald Tanur akan dilakukan pada alamat yang tercatat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan.